Halo guys, balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini saya baru aja tes kernel Agni yang terbaru 11.7 Dan disini saya tes di ROM Corvus ya, Corvus yang terbaru Android 11 dan cocok juga Sebelumnya saya tes kernel Lauren juga dan kernel Lauren sama Agni sebenarnya mirip-mirip ya Cuma saya nggak tau kalau saya pribadi ya sama-sama bagus, di Agni juga bagus, stabil juga, adem juga Dan Agni lebih banyak opsinya ya, jadi bisa OC tidak OC dan eksperimental Kalau Lauren cuma eksperimental doang tapi sama-sama bagus guys Oke sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys, let's go Oke guys, jadi kali ini saya cobain Gantek kernel ya Dan disini saya pakai ROM Corvus yang terbaru Xmas 12.5 ya Dan disini saya pakai yang versi lamanya, bukan yang versi baru Kalau versi baru mungkin pakai kernel Alexander, tapi disini kernelnya masih pakai RAD ya Disini RAD yang Clank dan ini versi 5.5.1 ya, yang terbaru lah, yang kemarin yang terbaru Dan saya akan cobain kernel dari Agni guys Dan kernel Agni ini yang versi terbaru, itu versi 11.7 ya Dan di kernel Agni sendiri ada frameworknya juga ya Kalau kalian mau install frameworknya juga gak masalah Cuma disini saya gak pakai framework, tapi kalau kalian mau install framework juga bisa Flash VW dulu, baru flash kernelnya ya Dan kernel Agni ini kurang lebih mirip-mirip dengan kernel Lauren ya Jadi kemarin saya sempat cobain kernel Lauren juga Dan performanya, clock speednya eksperimental sama 245 Cuma di Lauren tuh gak ada yang OC ataupun tidak OC, tapi di Agni lebih lengkap dan opsional Pilihannya lebih banyak juga ya Dan untuk di Agni ini saya lebih suka pakai yang versi OC Kalau eksperimental yang kayak Lauren tuh kegedean kalau di penggunaan saya nih Tapi kalau kalian suka ya terserah juga HP kalian ya Tapi untuk di HP saya sendiri Penggunaan saya di OC sudah cukup buat game, social media OC Tapi kalau pengen hemat baterai pakai tanpa OC Tapi kalau pengen hemat baterai bahasanya ngapain pakai Agni? Pakai kernel yang lain kayak gitu ya Dan kita akan coba aja ya Tapi disini kita lihatin dulu Ini kernel RAD 196 untuk DHZ, untuk clock speed CPUnya Beda kayak kernel extended ya Kalau extended beda Dan kita lihatin juga untuk di trolling testnya ya Kita lihatin bentar trolling test Dan ini dari trolling test untuk kernel RADnya Kita akan test nanti juga untuk Agni Kernel Agni Performanya 118 118 dan 120 stabil 130 juga kadang bisa nyampe ya Yang penting dia stabil hemat baterai ya Intinya gitu kalau penggunaan saya Tapi kalau buat game Disini juga enak Standar lah ya Oke begitu kelar Kita juga lihatin disini ya Kita Saya pakai Kernelnya Saya pakai modul juga guys Disini saya pakai unlock modulnya Pakai Agni Dan kalau saya pakai kernel kayak Agni Ataupun yang OC atau experimental Saya biasanya nggak tambah modul yang lain Karena clock speednya sudah tinggi Jadi HP panas ya Dan di kernel bawaan dari RAD Saya juga double tapnya belum berfungsi Atau ngebug ya Nanti kita akan coba ganti Agni Kita lihat double tapnya fungsi atau nggak Nantilah ya sekalian Oke langsung aja kita masuk TWRP via magis Biar cepat ya Kita masuk hemat tombol guys Oke guys Jadi disini kita lihat ya Disini saya pakai TWRP Fit Black Recovery Project Dan ini version terbaru 300 guys Dan kalau kalian mau ganti ROM Ganti kernel Ganti apa ya Intinya pakai kernel Aneh pakai kernel Pakai TWRP yang sama ya Lebih disarankan Apalagi ganti ROM guys Dan kalau kalian mau flash kernel Bisa langsung flash Mau wipe dulu Bisa wipe cc dalvic Dan mau flash Frameware nya dulu Bisa Tapi kalau kalian pengen flash firmware Kalian flash VW nya dulu Baru kernel ya Tapi disini saya nggak flash VW Saya langsung Dan saya pakai kernel Frameware bawaan yang Cina ya Tapi untuk firmware sebenarnya Opsional Terserah kalian yang punya HP ya Kalau saya ya biarin aja Pakai kernel Ini pakai firmware bawaan Dan disini Saya pakai kernel Agni Wire rate stabil Ini versi stabilnya Dari Agni 11.7 ya Jadi sudah sedikit perubahan Kita langsung aja kita lihat Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Oke installer Mantap Ini saya lebih suka pakai Agni Karena installernya Lebih praktis Kalau pakai Kernel lauron Itu agak kurang praktis Jadi ya tergantung lah Itu selera bahasanya guys Dan disini Kita tinggal next next aja Disini ada Android 11 nya Dibilang-dibilang Kernelnya tidak stabil untuk Android 11 Tapi bla 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 Kita next aja lah Dan disini Pilihannya Disini kalian mau pakai Note tidak OC Atau experimental Atau OC ya Jadi Kalau di lauron itu Cuma bisa experimental 2 245 Cuma di Agni Lebih banyak opsinya Jadi lebih enak Dan saya lebih suka pakai yang 2,2 aja ya Biar nggak panas-panas banget Nggak bawa kecil-kecil banget ya Standar Disini untuk kameranya Old cam New cam nya Saya pakai otomatis Dan di lauron nggak ada ya Jadi kita next next aja Disini saya pakai Default Saya males Saya pakai Default nya aja lah Ini default juga Jadi tinggal gitu Cuma saya pakai OC Terus saya pakai Yang Old cam nya Saya pakai Otomatis Jadi oke Old cam disini Jadi otomatis Kedetect old cam Dan begitu selesai Kita bisa langsung Restart aja Jadi disini saya flash tanpa Tanpa pakai Frameware Tapi kalau kalian mau flash Frameware ya Terserah juga Terserah kalian lah Oke dan kita tungguin aja Sampai selesai guys Oke dan biasanya Kalau kalian suka pakai kernel Agni Disarankan pakai yang terbaru ya Karena lebih minim bug Biasanya guys Oke kita reboot sistem langsung Oke guys Jadi disini sudah Masuk home screen nya Jadi kita lihat Masuk tentang ponsel Layarnya lebih sensitif Dan Agni memang lebih sensitif Untuk saya Kita lihat ini dia versi Agni 11.7 Dan ini versi yang terbaru Ya pada saat sebuah video ini Dan kita lihat juga Double tap nya Oke ternyata Double tap nya Tetap gak mau guys Jadi disini Bukan bahasanya Bukan kernel ya Jadi Di versi yang Sebelumnya ini Ngebug nya bukan karena kernel Berarti RAD itu Dan kalian Kalau pengen hilang Bug nya Pakai yang update Kebedaan yang terbarunya Kalau saya belum update Jadi ya saya biarin aja Mau ganti ROM aja Enggak daripada update Dan disini layarnya licin Jadi layar licin Kernel OC sama Enggak OC Itu beda Jadi lebih licin Yang OC Experimental juga licin Tapi mending pakai OC Experimental kegedean Oke lumayan gede Juga nih Free RAM Yang berjalan Yang lainnya Kurang lebih sama Sebenarnya Kita lihat Kayak di kamera Kamera normal Stabilitas gambarnya Hilang atau Enggak oke Masih ada Clock speed nya Disini 246 Oh 221 Berarti sudah berhenti Ngebug nya Di CPUZ 221 Mantep Jadi versi ini Sudah keliatan Jelas Di CPUZ Modul Saya gak tambah Modul apapun Dan kita akan Test Trolling Test juga ya Kita akan Test Trolling Test Dan kita akan Nge-game juga Guys Kita game Bentar aja Gak usah lama-lama Pusing guys Kalo nge-game lama Oke Disini stabil Stabil juga Untuk awal Padahal Suhunya Lebih panas Dari yang Pertama Saya tes Lebih panas Oke 120 130 Stabil Agni Mantap Memang Sudah lama-lama Sudah stabil Untuk penggunaan Sehari-hari Enak Walaupun Pakai OC Dan Kalo Kalian Tanya Laurun Atau Agni Kalo Saya Lebih Suka Yang Sering Update Kalau Laurun Gak Tahu Sering Update Atau Enggak Cuma Di Agni Ini Sering Update Dan Sudah Lama-lama Sudah Stabil Oke Kayak Gitu Kalo Misalnya Sentiri Oke Guys Jadi Kayak Gitu Doang Kita Tes Di Game Juga Ini 120 160 Sampai Di Atas Sini Tadi Dan Kita Tes Di Game PUBG Kebetulan Karena Saya Sudah Unlock Grafik Di PUBG Sekalian Sekalian Kita Tes Oke Jadi Kita Tes Di PUBG Bentar Ya Kebetulan Karena Saya Pake Kernilak Dan Saya Ngegamenya Di PUBG Jadi Kayak Gitu Bukan Berarti Khusus Untuk PUBG Bukan Dan Modul Bisa Banyak Banyak Untuk Di ML FF Dan Di Game Lain Juga Ada Kita Tes Disini Sepake 90 FPS Untuk Grafik Tadi Ya Saya Liatin Kita Tes Kita Liatin Suhunya Ntar Berapa Dan Harusnya Lebih Stabil Ya Pake Kernil Lain selamat menikmati 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 selamat menikmati